Kita tahu orang-orang yang kita anggap suka, harus kali peneta mau dicintai. They know how to push the button that will make me angry. Tahu itu orang-orang itu peneta. Kalau mereka ada yang bisa bikin supaya kita jadi kesel. Supaya kita dapat, should we love them? Apakah saya harus mencintai orang-orang seperti itu yang keras kepala? Should we love them? And Jesus said, I encourage you to love them? No. I advise you to love them? No. Jesus said, I command you. Allah berikan perintah untuk lakukan sesuatu. That is not only a command. But that is a promise. Perintah Allah itu adalah janji Allah. Allah memberikan sesuatu. Jangan kamu membunuh. Allah tidak hanya bilang seperti itu. Allah akan apa? Memberikan kuasa untuk tidak membunuh. Let's talk about community. Mari kita bicara tentang komunitas. Kebersamaan. Kebersamaan yang dapat terjalin di antara umat-umat Tuhan yang sudah berkumpul. Kita berada di tempat saat ini oleh sebab kita percaya dengan the power of community. The power. Ada kuasa dari kebersamaan kita. Kita semua memiliki kerinduan. We longing for belonging. Saya percaya. Tidak ada di antara kita. Not one of us wants to be alone. We want to belong to something. To someone. We want to have belonging. Kita rindu untuk berada dalam satu komunitas. Rindu untuk memiliki longing for belonging. Untuk dapat diterima so that we can accept and be accepted. So that we can strengthen each other. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. No man. Sering kita dengar ya. No man is an island. Tidak ada seorang dapat berdiri di seorang diri. We all interrelated with one another. We can always want to have a relationship with one another. Ada hubungan satu dengan yang lain. But, tetapi, ironically, secara ironis, we live in a world. Kita hidup dalam satu dunia when we are confronted with disunity. Kita berada dalam satu dunia di mana pecah. Saling keterpecahan satu dengan yang lain. Kita dapat melihat bagaimana manusia pada saat ini easy to condemn, easy to criticize, easy to attack and fight. Gampang sekali untuk menghakimi, gampang sekali untuk mengkritik, gampang sekali untuk berkelahi dengan yang lain. We see the brokenness all around us. We see the brokenness in the family, in the church, in the workplace. Kita hadapi semua itu. Di negara ini, di Amerika Serikat. Kalau kita bicara saja tentang politik, if we talk about politics now, about demokrat or republican, then we will fight even in the church. Even in the church. So, in this world that is broken, divided, di dalam dunia yang penuh dengan apa? Keterpisahan satu dengan yang lain. Yang terpecah satu dengan yang lain. God wants to remind us. That He wants us to love one another. Allah mengingatkan kita semua, bahwa Dia rindu agar kita saling mencintai. And the word community is one of the words that may not be there in the Bible, tidak mungkin ada dalam Alkitab. But the word in the Bible that keep repeated many times is the word one another. Satu sama lain. Saling. Mari kita saling mencintai. Satu sama lain. Saling mengampuni. Satu sama lain. Love one another. Forgive one another. This is the word. Yang selalu muncul di dalam Alkitab. Satu dengan yang lain. So, we are going to study about this one another. Satu sama lain yang saling ini. Misalnya, for example, this is one of the text. Two verses in which we see the word one another repeated even three times. Tiga kali diulangi ya. I'll be reading in Indonesia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasih. Satu sama lain saling mengasih. Sama seperti aku telah mengasih kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasih. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasih. One another. One another. One another. Ini bukan perintah yang baru pertama kali muncul. This is not the first time that this command was given. In the Old Testament. Di dalam perjanjian lama. This was also the command that was given to the Israelites. Sudah diberikan di perjanjian lama. But what is the thing that is new? Apa yang baru dari ayat ini? Dari perintah ini? Yang barunya. The thing that is new is this word. As I have loved you. In the Old Testament. Di perjanjian lama. They were commanded to love one another. But they don't see in a sense like. They don't see directly. The love that God has shown to them. In a very direct way. Dalam secara hal yang saling apa? Sangat direct. Tapi sekarang mereka dapat melihat. As I have loved you. Seperti Yesus yang mencintai. Waktu Yesus bilang ini. Mereka dalam apa? When they were on the upper room. They were about. This is the time when they have a last supper. Mereka berada di upper room. Mereka berada di last supper. Apa yang telah Yesus lakukan. Yang menunjukkan cinta Allah kepada umatnya. What is the thing that Jesus, the son of God, has shown to his disciples? Apa yang dia sudah tunjukkan waktu itu? Ya. Oke. Ya dia basuh kaki. Was the feet of his disciples. Yes. Was the feet of disciples. But that is not. Itu bukan hanya itu yang dapat kita melihat. Kasih Yesus yang Yesus sudah tunjukkan. Beberapa saat kemudian. Ini Yohanes 13 ya. In John 13. Several moments later. A few moments later. As they walked toward the garden of Gethsemane. Again Jesus talked about this new command. Yesus kembali bicara tentang perintah yang baru ini. In John 15. Yohanes 15, ayat 12-13. Yohanes 15, ayat 12-13. Inilah perintahku. That is the new commandment itu ya. Yang dia bilang ya. Yaitu supaya kamu, again, the word awad. Saling mengasih that you love one another. As I have loved you. Seperti aku apa? Seperti aku telah mengasih kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang apa? Yang membasu kaki murid-muridnya? Bukan. Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. So, the love that Jesus talked about. Kasih yang Yesus katakan. It's not words only. Bukan hanya apa ya? Ngomong doang. Bukan hanya ngomong doang. But it is something that is tangible. Sesuatu yang kelihatan. It is something that is in action. Sesuatu aksi yang kelihatan. And sacrificially. Sesuatu yang bisa dilihat. Karena korban yang telah dia lakukan. So, when we talk about love. Love is not only about I love you. I love you. I love you. It's not only about talking. Love is about doing. Yeah. Doing. What kind of doing? Lay down one's life for his friend. Memberikan nyawanya. Okay. We talk about love. We always talk about love. This is today. It's very important. Something that I myself and I studied this. I discover something new. Ada sesuatu yang baru yang saya lihat dari bicara tentang kasih. That the love is something that not only you say it. But you demonstrate it. Satu yang kita lakukan. And the Bible speaks about that the love is something that we need to demonstrate. Kasih itu sesuatu yang kita demonstrasikan. Kita harus tunjukkan. Roma 5, 8. Katakan apa? Akan tetapi. Allah menunjukkan. God demonstrate. Allah demonstrasikan kasihnya. Kasih itu harus didemonstrasikan. Kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita apa? Masih berdosa. Kasih yang terjadi. Kasih yang terlihat. Kasih yang berkorban. Tangible, demonstrably, and sacrificially. Itulah sebabnya inilah perintah tersebut. The standard of love. Standard daripada cinta itu bukan standarnya neta rantung yang sudah menikah 30 tahun. Standarnya itu bukan standar orang tua kita yang sudah menikah 55 tahun. Standar itu bukan standar manusia. The standard is not human standard. The standard of love is not human standard. Perhaps we have married for 30 years, 30 years. But the standard is the sacrifice of Jesus. That's the standard. Saling mengasih seperti aku telah apa? Mengasih kamu. And if you look at this. Ini bukan satu ajakan. This is not Jesus invite us to love like he has loved us. This is not some suggestion. Bukan hanya satu apa ya. Suggestion ya. Satu ajuran. No, it is a commandment. Untuk mengasih ini satu commandment. Satu perintah. Artinya kalau perintah itu apa? What does commandment mean? This is something that you have no other options but to do it. Ini bukan satu pilihan. Oke kalau bisa, ya oke saya akan mencintai pengetah. If I can, I will love. But if I cannot, it's okay. No, it's not okay if you cannot. This is my commandment. Johannes 15 ayat 12 ya. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasih seperti aku telah mengasihi kamu. Kok bisa perintah dipaksakan? Can we force love? Ya. Apakah kita dapat mencintai seperti Yesus mencintai? Apakah kita mencintai? Apakah kita mencintai istri kita? Suami kita? Do we love our wife? Do we love our husband? Apakah kita mencintai anak-anak kita? Kakak atau adik kita? Do we love our children? Our siblings? Apakah kita mencintai orang tua kita? Seperti Yesus. Mencintai kita. Perintah ini sangat sukar. Perintah ini sangat apa? Sangat sukar. Kenapa? Kita ada masalah dalam rumah tangga kita. Antara orang tua dan anak ada yang tidak bisa saling memandang. Antara suami dan istri ada yang tidak bisa saling berbicara. Saling melihat satu dengan yang lain. Kita tahu orang-orang yang kita anggap suka harus sekali pengetah mau dicintai. Mereka tahu bagaimana mencintai buton yang akan membuatku marah. Tahu orang-orang itu pengetah. Kalau mereka ada yang bisa bikin supaya kita jadi kesel. Supaya kita dapat. Apakah kita harus mencintai orang-orang seperti itu yang keras kepala? Should we love them? And Jesus said, I encourage you to love them? No. I advise you to love them? No. Jesus said, I command you to love them. Wow. And if you look the Bible, the Bible speak about the commandment is something that we must do. Sesuatu yang kita harus lakukan. 1 Yohanes 3.16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kita pun apa? Dianjurkan. Wajib. We ought. We must. We must. Aduh pendeta, setengah mati pendeta. Kepala batu dia pendeta. Dia soal bikin ini. Dia soal bahunggul. Dia soal bikin begini. How can I love that person? Bagaimana kita mau mencintai orang tersebut? You cannot. Truth is, we cannot. Faktanya kita tidak dapat. It is impossible for us to love other people. Especially those who have hurt us. Sukar. Tidak mungkin untuk dapat mencintai orang yang seperti itu. Seberapa sukarnya? Oh Alkitab bicara tentang seberapa sukarnya. Seperti orang kaya, sukar untuk masuk surga. Itu dapat kita aplikasikan untuk mencintai orang yang membenci kita. Orang yang menyakiti hati kita. Orang yang so bikin-bikin suka batu orang. Difficult to love them. The haters. People who despise us. How can we love them? The point is, it's impossible. The Bible speaks about impossibility. That we can apply this into loving. Suatu waktu, Yesus bicara tentang orang kaya, anak orang kaya yang sudah apa. The rich man, the rich young ruler. Finally, he left. He could not become the disciple of Jesus. And Jesus said, It is easier. It is easier for a camel to go through an eye of a needle. Waduh, bagaimana itu ya? Bagaimana bisa seekor unta masuk melalui lubang jarum? But Jesus said, Lebih mudah. Seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, Sangat gemparlah mereka dan berkata, Matthew 19, verse 25, Dan mereka berkata apa? Jika demikian, Siapakah yang dapat diselamatkan? Who then can be saved? Sukar untuk mengasihi orang lain, Yang sudah menyakiti hati kita. Sukar. How can that be? Apa jawab Yesus? What is the answer of Jesus? Ayat 26. Kita sudah baca ayat 25 ya. We read verse 25. In verse 26 says what? Yesus memandang mereka. Jesus looked at them and said, Bagi manusia, Hal ini tidak mungkin, Tetapi bagi Allah, Segala sesuatu apa? Segala sesuatu mungkin. Yeah. There are some difficult people in our life. Orang yang sudah menyakiti kita. Orang yang sudah membenci kita. Yesus katakan, Kasih orang yang membenci kamu. Yesus juga katakan, Love your enemies. Love your enemies. Mencintai orang yang mencintai kita, Orang menadu bilang kacang-kacang. Mencintai orang yang membenci kita, That is something. But with God, All things are possible. With God, All things is possible. Why? Because the thing that makes it possible, Is not our strength. Karena yang membuat itu mungkin, Itu bukan karena kekuatan kita. No, We cannot do that. We cannot do that. No, With our own strength. No, We can only do that with God's strength. Kita hanya dapat melakukan dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan. And when God give us a command, The Bible, When we study the Bible, When God give us command, Allah berikan perintah untuk lakukan sesuatu, That is not only a command, But that is a promise. Perintah Allah itu adalah janji Allah. Allah memerintahkan sesuatu, Jangan kamu membunuh, Allah tidak hanya bilang seperti itu, Allah akan apa? Memberikan kuasa untuk tidak membunuh. Setiap perintah Allah, Every command of God is God's promise, Promising that I will do it for you. Aku akan lakukan itu bagi Anda. So, With God's strength, When we obey the government of God, God give us the strength. Pada saat kita menuruti perintah Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah tersebut. Tuhan akan melakukan. Jadi, Pada saat ini, Mari kita lihat satu kutipan yang cukup menarik, Yang dituliskan oleh Ellen White. Satu kutipan yang cukup menarik. Kasih bagi manusia, You read in English, I'll read in Indonesia. Kasih bagi manusia merupakan pernyataan, Kasih Allah terhadap dunia ini. So, God wants us to love one another, Because that is the manifestation of God's love. It was to implant this love. Untuk menanamkan kasih inilah, Untuk menjadikan kita anak-anak, Anak-anak satu keluarga. Maka raja kemuliaan, Yesus Kristus telah menjadi satu dengan kita. Yesus telah datang supaya kita menjadi satu. Itu dia. Itu misi daripada Kristus. Berikutnya, Dari kutipan ini lanjutannya, And when his parting words are fulfilled. Dan bila, Kata-kata perpisahannya digenapi. Apa itu kata-kata perpisahannya Yesus? Kata itu yaitu, Inilah perintahku. Ini yang tanda titik tiga itu adalah Yohanes 15 ayat 12 ya, Saya tidak tulis lagi. Inilah perintahku, Yaitu supaya kamu saling mengasih, Seperti aku telah mengasih kamu. This is my command that you love one another, As I have loved you. And that is the words. Parting words of Jesus. And when these parting words are fulfilled. Bila kata-kata perpisahannya telah digenapi, Apa yang terjadi? Bila kita mengasih dunia, Sebagaimana ia telah mengasihinya, Maka tugasnya bagi kita, Terselesaikan. Kita cocok untuk surga, Karena kita mempunyai surga dalam hati kita. So, As when the mission of Christ is accomplished, Tugas Kristus itu telah akan selesai, Misinya itu selesai. Kapan? Kapan misi Kristus itu selesai? Pada saat dia disalib, Oh itu salah satu bagian proses dari misinya. Oh, pada saat kita semua menjadi disciples? When we become all disciples? When did the mission of Christ accomplish, Finished in our life? Kapan misi Kristus itu selesai dalam kehidupan kita? Pada saat kita dibaptis? Setuju? Saat kita dibaptis? Oh no. Pada saat kita menjadi murid? Oke? Jadikanlah segala bangsa apa? Muridku. Oke? Mungkin ada bilang, Oke misinya jadi murid. But what does menjadi murid mean? What does becoming disciples of Jesus mean? Apa artinya menjadi murid Yesus? Oh, kalau saya sudah jadi doktor, Saya sudah jadi pendeta di Fisdak, Ah sudah, misi Kristus untuk saya itu selesai. When I become a doctor, When I become a pastor in Fisdak, And that the mission of Christ is accomplished in me. Oh, sudah jadi ketua jemaat. When I become an elder of the church, Then the mission of Christ is accomplished in me. When I can preach in front, Saya dapat berhutbah di depan, The mission of Christ is accomplished in me. Kapan misi Kristus itu selesai? Oke? Kapan? Saat saya pensiun sebagai pendeta? Misi Kristus selesai bagi saya? The mission of Christ, Misi Kristus, Hanya akan tercapai, The mission of Christ is only accomplished When we can love one another. When we can love the difficult people in our life. Pada saat kita dapat mencintai orang-orang yang suka untuk dicintai. Berat. Berat. But again, The command is the promise. Perintah Kristus adalah satu jaminan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk dapat mengasih seperti Kristus mengasih kita. A new command. A new command I will give you. Sesuatu yang Yesus sudah buktikan. Something that Jesus himself has proven. He has able to do that. He was unable to do that. Dia telah disanggupkan. Untuk lakukan. Dan bukan itu saja. Kalau dia disanggupkan, Maka dia akan menyanggupkan kita juga. We will be provided with the power That on earth and in heaven To accomplish that command. What will be the result of this command? Yang difficult ini. What will be the result? Apa akibat atau hasil dari perintah yang sukar ini? Artinya kalau kita tidak lakukan, kita tidak dapat hasilnya. If we don't do this, we don't have the result. So what is the result of loving one another? Apa hasilnya? Well, firman Tuhan berikutnya. Ayat 35. By this, everyone will know. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa Kamu adalah murid-muridku. Perintah Tuhan untuk menjadikan segala bangsa apa? Muridku. Kapan kita menjadi murid? Pada saat kita jadi dokter? Pada saat kita jadi pendeta? Pada saat kita jadi ketua jemaat? When we become elder, pastor, and so on? No. When we become disciple of Jesus. Perintah agung Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya adalah Perintah agar semua umat manusia yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Mencintai satu dengan yang lain. Mencintai satu sama yang lain. All we know. Segala sesuatu yang kita ketahui. We may know a lot of theology. We may know a lot of doctrine. Kita tahu semua doctrine. Semua teologi. Tetapi kalau kita tidak dapat mempraktekannya. If we don't know how to practice. In loving one another. Then, what is the use of that theology? What is the use of that doctrine? This is a big thing. Love one another, gampang mau bilang. Sering kita dengar. We'll hear a lot of sermons about loving each other. Loving one another. But, to practice that, difficult with our strength. We need the strength of God. So that the world will see who we follow. Siapa yang kita ikuti? Yesus. And who we love. Siapa yang kita cintai? Orang lain. The impact of Christ's message depends on our love one another. Impact hasil daripada pekabaran kasih Kristus itu. Hanya akan terlihat kalau kita mencintai satu dengan yang lain. People will not only hear the message. But now they believe the messenger. Mereka bukan hanya mendengar apa yang dikotbakan oleh penyata rantung. Tapi mereka dapat melihat bahwa penyata rantung. Betul-betul dapat apa ya? Dapat-betul mencintai. And this is something which is... It's a big thing, even for me. It's a big thing, even for me. The word become flesh. Itulah sebabnya firman itu menjadi apa? Daging. Yesus yang menjadi apa? Mempraktekan. Yesus yang mempraktekan. Yesus yang mempraktekan. Yesus yang mempraktekan. And He wants the same thing from us. Dia ingin Dia yang adalah firman. Yesus adalah firman. Yesus adalah firman. But the word becomes flesh. Yesus adalah firman. Dan firman yang menjadi apa? Manusia. The same thing with us. What do we believe? Apa yang kita yakini? Hidupkan. And this is the thing that He prayed before He left. Dia berdoa. Dia berdoa. Dia berdoa agar kita semua dapat disatukan untuk menjadi satu community. Satu komunitas yang bersatu. Satu komunitas yang bersatu. Yohannes 17 ayat 20 dalam doanya dia katakan apa? Dia berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya. He prayed. Not only for His disciples. Yeah. My prayer is not for them alone. For His disciples. I pray, Jesus said. I pray also for those who will believe in me through their message. Tetapi aku berdoa juga bagi apa? Untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jesus prays for each one of us. Apa yang dia doakan? And this is very important what next. Satu ayat ini yang bikin saya jadi ngeri ya pada saat dia baca. Apa yang dia doakan bagi saudara dan saya? What did He pray for each one of us? He prayed that what? That all of them. Kita semua. Bukan hanya murid-muridnya. But all of them may be one. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. So that they also be in us. They be in us. Now, listen. Listen. What is the meaning of Trinity? Doctrine. Kau mau belajar tentang doctrine. Trinita. Apa doctrine Trinitas? Kesatuan antara ala Bapak, ala anak, dan ala apa? Ala Rokudu. The unity of the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But can you imagine? In his prayer. Dalam doanya, Yesus berkata, bukan hanya Trinitas. Kesatuan itu bukan hanya Trinitas. Tapi Trinitas and us. Bapak dalam aku, aku dalam engkau. That they may also be in us. Agar mereka juga di dalam kita. So we can become part of that unity. We can be part of Trinity. Kita menjadi satu kesatuan dalam satu Trinitas. If we love one another. Supaya dunia percaya. So that the world may believe that you have sent me. Again, difficult to comment. Satu perintah yang berat sekali ya. Mengasih orang yang melukai hati kita. Neta, saya sudah dicerca di wall Facebook, Neta. Abis kita penamat, Neta. Dihancurkan di wall Facebook, dan lain sebagainya ya. Habis kita. How can we love that? How can we be able, be unable to love them? How can we be unable to love them? Yes, we will always face, we will always see difficult people in our life. Kita akan bertemu selalu dengan orang-orang yang suka dalam kehidupan kita. But let us not forget. Mari kita jangan lupa. That we too can become a difficult people. Kita juga dapat menjadi orang yang apa? Suka. Dengan kata lain, we have to risk, we have to apa? Introspeksi ya. We have to look at ourselves as well. That there are perhaps the things that I do not see. Hal yang saya tidak dapat lihat. But I do not see that I too can be a difficult people. Saya juga dapat menjadi orang yang suka. Kenapa? As I mentioned, God want us to be united. He prayed for our unity. He prayed that this community, this church community will be united. He prayed that every family will be united. But the challenges that we face in today's world is big. Besar sekali. Besar sekali. Challenges that we face. Ada satu artikel yang saya, saya bukan, again, I'm not against social media. We use social media to reach out. Kita menggunakan social media to reach out other people. But the point is, we live in the challenging times today. Why? Because of social media. Because of the internet. 50 years ago, maybe we don't have this much problem. But now, we research after research. Penelidikan demi penelidikan menyatakan bahwa belonging, kebersamaan, belonging, and loneliness in cyberspace. Impacts of social media on adolescents' well-being. Ada begitu banyak hal yang positif. I'm telling you, there are a lot of positive things from social media. Ada banyak hal yang positif dari social media. Flat out. But we have also to be very careful with social media. So many things. Not only with addiction and so on. Bukan hanya tentang addiction, dan superficial connection. Kita hanya bertemu di dunia maya. Bukan dunia lain. But one thing that we see from the social media is what we call it, echo chambers. Have you heard echo chambers? Pernah dengar itu kata echo chambers? Echo chambers means, whatever we want to see, it will be repeated all the times in social media. Open your Facebook. Go to watch. And see what you want to watch in Facebook watch. If you spend one time, or more time in one type of video, then that video will keep coming and coming and coming back to you, for you to watch. So whatever you want to see, it will be provided more and more to you. If I want to watch catur, chess, oh the chess will keep coming for me to watch chess. Or football. Atau yang macam-macam, dan lain sebagainya. So this, this is the echo chambers. Whatever you want to see, it will be brought back to you, over and over, over to you again. What does that mean, echo chambers? Means that whatever you want, will be supplied back to you. Whatever that you desire, apa yang kita suka, itu akan kembali diberikan kepada kita. So, the hope of the advertising, and so on and so forth from Facebook, that you will be what? You will be encouraged, you will be lifted up. This is something that you really want, you really want. The echo chambers make us focus on ourselves. Menjadikan kita berfokus hanya kepada apa? Diri kita, what we want, what we want, what we desire, it will be provided back and back to you. And this is the problem with social media, with the upvote or downvote. Waduh, kalau ada upvote, waduh, waduh, berapa banyak yang nonton ini? Deterantung tadi malam, waduh, banyak sekali. Sumringah, itu terjadi ya. Sumringah. And as a result, kalau ada yang kritik saya, atau kritik kita, ada yang bikin begini, di wall, waduh, langsung popang, popang, hantam, hantam, hantam. Baku sikat di wall. Saya lihat itu. Suami sikat istri, istri sikat suami, kakak sikat adik, adik sikat kakak. Duh, setelah. Hihihi. This unity is a challenge for us to love one another. Tapi Yesus katakan apa? The prayer, they may be one. The prayer of Jesus, kita semua, bukannya, jangan hanya perasaan kita, not only our feeling that we must, we must maintain our feeling, but how can we be able to forgive one another, to love one another, to be united with one another. So, how do we answer? That's the last point in this sermon. How can we love one another as Jesus has loved us? How can we develop a community that will be immune from this unity? How can we be united? Bagaimana kita dapat disatukan? Gantinya, dipecah-pecahkan. Mari kita lihat. Murid-murid, the disciples were disunited before Jesus died. Murid-murid itu apa? Berklai satu dengan lain. Who wants to be in the right side of Jesus? Who wants to be in the left side of Jesus? They were disunited. Mereka tidak apa? Tidak bersatu. But when Jesus died, after Jesus rise up to heaven, what happened to them? They were praying together. They were united together. United in prayer. They were united in prayer. And then what happened? After Jesus rise up from heaven? In the day of Pentecost. In the day of Pentecost. After Jesus went up to heaven, disciples were united in prayer. Holy Spirit came. Mereka bersatu dalam doa. Roh Kudus turun. And Peter preached. Rasul Petrus berhutbah. Dia berhutbah tentang Yesus. And what is the result? Apa sih akibatnya? And this is the result. Kisah para Rasul Dua, Pab Satu katakan, Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka di batis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Apa yang menyebabkan mereka bersatu dalam satu komunitas Kristen mula-mula? Number one. Because they gladly received what? His word. Gladly menerima perkataan khutbah daripada Petrus itu diterima. So, mereka menerima khutbah Petrus itu firman Tuhan. Dia ulangi. They received the word of God gladly. We received the word gladly. What does gladly mean? Gladly means we long for it. We long for the word of God. Kita suka, kita rindu terhadap firman Tuhan. We gladly. The word gladly is different when the word gladly means kita senang. Kita senang menerima firman Tuhan. We enjoy going to church. We enjoy reading the Bible. We enjoy reading the sermon. The opposite of gladly is grudgingly. Aduh, Papa suruh masuk gereja. Maka kita masuk gereja. Aduh, Suangi suruh masuk gereja. Makanya kita masuk gereja. Grudgingly. We went to church. We joined the church community. Just if it is because of grudgingly. Karena aduh, dipaksa-paksa. No. That will not work. We need to be able to receive the word gladly. Bersuka cita untuk menerima. Bukannya apa? Bukannya bamutung orang menado bilang. Mengeluh. Kurang senang dengan firman Tuhan. So, the first key. In order for us to have unity in our community. Seperti murid-murid mula-mula. Berada dalam satu Kristen. When they become one as a Christian. They gladly received the word of God. Gladly received the word of God. In 1 Thessalonians. In 1 Thessalonians 2.13. 1 Thessalonica 2.13 katakan. Kamu telah menerima firman Allah. When you received. Kamu telah menerima. Menerima dengan apa? Gladly ya tentunya dalam konteks ini. Kamu telah menerima firman Allah. Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah. Yang bekerja juga di dalam kamu. Yang percaya. The word of God. Effectively works. In America we have. Kita selalu bicara tentang. What are the things that works. Apa yang apa? Yang bermanfaat. Apa yang memberikan hasil. What things the things that works. Let me tell you. The work. The word of God. Firman Tuhan itu. Work. Itu bekerja. The word of God. I cannot emphasize enough. About the importance of the word of God. Saya tidak bisa tekankan ya. Let me tell you. There are so many things that. In myself. In me. That needs to be changed. You can ask. Ibu pendeta. There are so many things. In me that needs to be changed. Kelakuan. Temperamen. Dan semua. But what is the thing that somehow changed me. Or made me into the process of changing. Tapi apa yang dapat membawa saya untuk dapat berubah dari waktu ke waktu. I like to do the evening devotional. I like to do the evening devotional. Not because so other people can be blessed. But honestly. It's for me to be blessed. Setiap malam. Kecuali hari Jumat. Ada hari Jumat dan hari minggu. Setiap malam. Saya kan pada saat saya bicara. When I speak. When I bring the devotional every night. The word of God. Will first of all. Come to me. Firman Tuhan itu datang pada saya. Every night. Day. Night. After night. After night. After night. And this will somehow indoctrinize me. Wish. Then every night. I was looking forward to present something. Because I can see. The beauty in the word of God. I can see the beauty in the word of God. That I myself enjoy. Saya dapat melihat adanya keindahan dari firman Tuhan. Yang merubah kehidupan saya. So many things. Not changing in our life. Ada begitu banyak hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Because we do not enjoy the word of God. Karena kita tidak menyukai firman Tuhan. Aduh bikin tidur. Kalau mau tidur ya dengar. Kita rantum. Bukan. 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 But the point is. Let the word of God. That works in our life. Ada begitu banyak orang-orang. We know. Orang-orang yang beri kesaksian. Pendeta. I was a drag addict. I was smoking. I was drinking. I was doing this. I was doing that. But we thank God. For the evening worship of Hisdaka. Their life can be changed. My life has been changed. Itulah sebabnya. Psalms 119 verse 103 says. How sweet are your words. Betapa manisnya firmanmu. Atau janjimu pas Indonesia ya. How sweet are your words to my taste. Sweeter than honey to my mouth. Sweeter than honey to my mouth. If we have the word of God. We don't see Jesus Christ now. We don't see Jesus. Kita tidak melihat Yesus Christ saat ini. But Jesus was the word that become flesh. Yesus adalah firman yang menjadi apa? Manusia ya. So but when we receive the word of God. We will receive the son of God. We will receive the son of God. Yeah. You remember? Apostle Paul. Not Apostle Peter. Apostle Peter when he was preaching to the people again. This is from Acts chapter 2. He invited them to what? To accept Jesus Christ. To gladly receive Jesus Christ. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Accept Jesus as Lord and the Messiah. Accept Jesus. Why? If we accept Jesus. Kalau kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. What will happen to us? The Bible speaks. Pada saat kita menerima Yesus. When we receive Jesus Christ. When we receive him. We will become children of God. Tapi semua orang yang menerimanya. Yohanes 1 verse 12. Tapi semua orang yang menerimanya. Menerima Yesus Christ. Gladly receive Jesus Christ. Diberinya kuasa. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So we will receive the word of God gladly. Yes. We will also receive the son of God. Jesus Christ as the Messiah. And that will make us the children of God. And what will happen if we accept Jesus Christ in our life. In our heart. We will have a peaceful heart. Okay. Let's see. Let's see. We will become what? Children of God. Okay. Keep this in mind. Akan menjadi apa? Anak-anak Allah. What does it mean? Apa artinya kita menjadi anak-anak Allah? Kalau kita baca dari Matthew 5. When we study Matthew 5 verse 9. The children of God will become. We will become children of God. Kita akan disebut anak-anak Allah. Pada saat apa? Pada saat kita menerima Yesus sumber damai. Apa dikatakan? Berbahagialah orang yang membawa damai. Atau lebih tepatnya. Berbahagialah orang yang damai hatinya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa kita tidak memiliki kedamaian di rumah tangga, di gereja, di tempat bekerja. Mungkin karena kita perlu untuk terus menerus dengan kuasa Tuhan menerima Yesus. Menerima Yesus dan pengorbanan. Yang terakhir. Wah puji Tuhan untuk kata terakhir ya. Pada saat kita akan mendapat memiliki unity in community. Itu terjadi pada saat kita apa? Mengembangkan. We develop soft and repentant heart. Mengembangkan hati yang bertobat. Hati yang lembut. Kembangkan hati yang lembut. Kembangkan hati yang bertobat. Pada saat orang-orang mendengarkan khutbah Petrus. Minta mereka untuk menerima Yesus Kristus ya. Untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Juru selamat mereka. Pada saat setelah Petrus bicara seperti itu. Ketika kisah para Rasul 2.37. Ketika mereka mendengar hal itu. When they heard. Hati mereka sangat terharu. Hati mereka cut to the heart ya. They were cut to the heart. Hati mereka apa? Sangat terharu. Cut to the heart. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul-Rasul yang lain. Apakah yang kami harus berbuat secara-secara? What shall we do? Apa artinya cut to the heart? Hati mereka sangat terharu ini apa artinya? Mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyalibkan Yesus. They have just recently crucified Jesus Christ. Jesus Christ. The savior. They're supposed to accept Jesus Christ as their savior. And yet they crucify him. Mereka harus menerima Yesus sebagai jurus lama. Tapi mereka baru saja menyalibkan Yesus. So, mereka apa? Aduh. Sorry. In other words, they were saying, Lord, sorry. Sorry. Elton John dalam lagunya, dia katakan apa ya? Dia katakan, It seems to me, sorry seems to be the hardest word. Okay. Sorry. Satu kata yang saya sukar, dan kita semua sukar untuk mengakui kesalahan. Sorry, ma. Sorry, pak. Masa yang mau bilang sorry, itu kan ketahuan kita kalah kalau kita bilang sorry. Gengsi. Gengsi. Mau bilang sorry, aduh. Nanti kita payah harga diri, ditekan kita payah istri kalau kita bilang sorry, pak maitua. Atau pak maitua. Ditekan. Sorry. Maaf. Mohon maaf. Adalah the hardest word, menurut Elton John. Menurut Elton John. Dan inilah yang terjadi ya. Tapi murid-murid, bukan murid-murid. Orang-orang yang mendengarkan khutbah Petrus itu, mereka bilang apa? Cut into their heart. Hati mereka tertusuk. Hati mereka menyesal. Mereka apa? Mereka meminta, ingin dengan kata lain, meminta maaf. What shall we do now? So, nasi sudah menjadi bubur. Sudah. The thing is already past. We cannot undo the past. Jesus has been crucified. Nothing we can do about that. What can we do now? What can we do now? And Peter answered them. Jawab Petrus kepada mereka. Ayat berikutnya ya. Peter replied, Repent and be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Maaf. Mereka ingin minta maaf. Dan untuk dimaafkan, apa yang mereka harus buat? For them to be forgiven, they have to repent. They have to repent. Repent means they berbalik. They have to change their direction. At the beginning, they were walking into that direction. Direction of destruction. They have to turn back and go back to God. Acts 3 verse 19. Dalam kisah 3 ayat 19 dikatakan, Repent. Karena itu sadarlah. Bertobat. Dan bertobatlah. Repent and turn to God. Bertobat artinya turn to God. Gantinya kepada diri kita sendiri atau pada dosa ya. Repent and turn to God so that your sins may be wiped out. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kita gengsi minta maaf. We feel like, how can we ask forgiveness? Gengsi kita mau minta maaf. But the thing is, if you want kelegaan, if you want refreshing that may come to us. Minta maaf. Ini hotbed ini untuk saya ini, saudara ya. Minta maaf. Anda tahu apa artinya minal aidin wal vaidzin? mohon maaf lahir batin. Kata aidin. Minal artinya semoga. Kata aidin berasal dari kata id. Artinya kembali. Ya pelakunya itu akan apa? Pelakunya atau orang-orang yang kembali. Artinya kembali. Itu artinya aidin. Dari kata aidin. Dari kata id. Lalu vaidzin. Vaidzin. Artinya dari kata faos. Artinya kemenangan. Vaidzin pelakunya atau orang-orang yang menang. Kembali menjadi pemenang. Kembali menjadi pemenang. Artinya sebelum Anda minta maaf, Anda orang kalah. Tapi kalau Anda mau jadi orang menang, Anda harus minta maaf. Minal aidin wal vaidzin. Minal aidin wal vaidzin means apa? Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada keadaan asal, keadaan suci. Dan mendapat kemenangan. Dan mendapat kemenangan. Kenapa tidak terjadi unity in the family? Tidak ada persatuan dalam rumah tangga, di gereja, di tempat kita bekerja. Karena kurang kita mau minta maaf kalau kita buat salah. Kurang. Itulah sebabnya satu statement yang ditulis oleh Lauren Cunningham. Dikatakan bahwa perbedaan pendapat tidak menyebabkan perpecahan. Perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan perpecahan. Namun kurangnya sikap memaafkanlah yang menyebabkan perpecahan. Kalau Anda ingin menang, Minal aidin wal vaidzin. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, Kolose 3.13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Kamu perbuat jugalah demikian. And you also must do. Forgiving one another. Bagaimana supaya kita memiliki satu komunitas yang kuat? Adakah kita komunitas yang menerima firman Tuhan? Menerima the community that receive gladly the word of God. Bagaimana caranya kita supaya lebih kuat lagi? Adakah kita menjadi satu komunitas yang gladly receive the son of God? Yang menerima anak Allah. Yang menerima Yesus Kristus. Yang memberikan damai yang sejati. Dan bagaimana yang poin ketiga? Bagaimana supaya kita dapat memiliki komunitas yang diberkati. Komunitas yang bersatu. Kembangkanlah hati yang suka untuk minta maaf. Yang suka untuk memaafkan. Hati yang lembut. Dan ingin selalu bertobat. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Terima kasih.